Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia Senang bisa jumpa dengan Anda semua Saya Dini Nenak Dadung Kali ini saya akan melakukan Service Maintenance dan Review Untuk Rail Kenzie Ngomong-ngomong Sepertinya Kenzie sudah pernah dulu saya review Jadi saya rasa Tidak usah Kenzie Saya sampingkan aja dulu Terus Apa kira-kira ya Daiwasal 3BJ Ini juga sudah pernah Malahan saya tidak bisa Buka bodinya karena bodinya monocue Oke lewat-lewat Osia Jiger Juga sudah pernah Balistik Apalagi Sudah pernah juga Terus terang saya jadi bingung Rail apa lagi yang mau saya review Nah ini dia yang menjadi topik hari ini Shimano Stella Oke Disini ada Shimano Stella Shimano Stella Stella lagi Stella Stella Eh bukan Ini adalah twin power Ini adalah twin power Ya mirip-mirip lah dengan Stella Sampai tidak cukup Space nya Dan ini juga Stella Oke Oke Jadi anggap saja ini adalah Pameran Stella Atau Saya sedang pamer Stella Perlu diketahui bahwa ini Bukan Stella milik saya Jadi Stella yang milik saya Hanya satu saja Yaitu ini Stella 8000 Jadi Saya membeli Rail Shimano Stella Ini sekitar 10 jutaan dulu Itu pun Susah payah saya Mengumpulkan Dana Hingga mencapai Di angka 10 juta Dulu saya Sebelumnya memiliki Rail Okuma Azores Sampai 6 unit Kemudian Saya lakukan review Kemudian Saya Observasi Tentang kualitas Okuma Azores Sehingga Saya menjualnya Kembali Dan harganya Laku lebih mahal Saya ingat saya dulu Saya membeli Okuma Azores Seharga 1 juta 100 Tapi setelah Saya lakukan review Dan berbagai macam Observasi Saya jual Hingga ada yang laku Sampai 1 juta 600 Saya punya 6 unit Itu saya jual semua Kemudian Saya jual Osea Jiger 4000P Berserta Rode Dan akhirnya Saya bisa membeli Shimano Stella 8000PG ini Jadi bisa dibayangkan Betapa susahnya Saya Membeli Salah satu Rail terbaik Dari Shimano Jadi Ketika saya Menyebut nama Stella Ketika saya Mereview Stella Tidak ada Sedikit pun Unsur yang Ingin saya tunjukkan Atau saya pamerkan Karena memang Seperti itulah Adanya Dimana Rail Shimano Stella Merupakan Salah satu Rail terbaik Yang dikeluarkan Oleh Brand Shimano Dan bukan berarti Pada brand-brand Yang lain Tidak ada yang bagus Ada Seperti Saltiga Pada Daiwa Kemudian Okuma Makaira Pada Brand Okuma Selanjutnya Ada Pentor Pada Merek Pent Jadi Sedikit pun Saya tidak ada Unsur Ingin Mengunggulkan Atau Memuji Atau Memamerkan Shimano Stella Terutama pada Semua Video-video Video di channel Saya Oke Berhubung Twin Power Dan Stella Pernah saya review Kemudian Pembahasan Detail Untuk Sperpa Di dalamnya Juga Sudah Pernah Jadi Supaya Tidak rugi Saya Membuat Video Ini Saya Akan Memberikan Sedikit Informasi Untuk Sistem Drag Dari Semua Shimano Stella Dari Ukuran Kecil Sampai Yang Besar Saya Akan Buka Saja Dulu Semua Oke Kemudian Ini Yang 8000 Kalau Yang 8000 Ini Memang Punya Saya Kemudian Kebetulan Disini Saat Ini Tidak Ada Stella Size 14000 Maka Disini Saya Akan Wakilkan Dengan Twin Power Dimana Sistem Dragnya Sama Atau Spoolnya Kemudian Yang Terakhir Yang Terbesar Ini Ada Stella 18000 Oke Untuk Spool Sudah Saya Buka Semua Disini Saya Akan Menyampaikan Informasi Tentang Sistem Drag Pada Shimano Stella Dimana Sudah Menerapkan Yang Namanya X-Taff Drag Jadi Disini Terdapat Model Dual Drag Depan Dan Belakang Dimana X-Taff Drag Ini Dia Akan Memberikan Tekanan Secara Merata Apabila Kita Melakukan Pengencangan Drag Wasser Sehingga Sifat Tekanan Secara Merata Sehingga Memberikan Power Yang Balance Di Antara Semua Sisi Ataupun Bagian Daripada Drag Wasser Dan Kemudian Yang Paling Penting Adalah Drag Wasser Ini Sangat Mudah Dilakukan Maintenance Sendiri Jadi Anda Bisa Melakukannya Tapi Khusus Untuk Real Shimano Stella Ini Memiliki Model Bentuk Dan Sistem Drag Yang Berbeda Dari Ukuran Kecil Hingga Yang Terbesar Disini Saya Mengambil Sample Untuk Yang Terkecil Size 2000 Karena Yang 1000 Kemarin Sudah Diambil Sama Pemilik Kemudian Ini 5000 6000 Kemudian 8000 Ya 10.000 Tidak Ada Karena 10.000 Hampir Mirip Dengan 8.000 Hanya Beda 10 Kemudian 14.000 Disini Saya Ambil Sample Dari Twin Power Karena Spool Twin Power Dan Spool Stella Untuk Size 14.000 Ini Sama Modelnya Kemudian Yang Terbesar Adalah 18.000 Oke Kemudian Hal yang Terpenting Adalah Ketika Anda Tidak Bisa Memain Tenen Secara Keseluruhan Mesin Daripada Si Manostella Namun Anda Bisa Disini Melakukan Maintenen Seringan Salah Satunya Adalah Melakukan Pengecekan Dan Pembersihan Drug Wasser Disini Cara Membukanya Berbeda Dari Semua Ukuran Saya Ambil Sample Ukuran Terkecil Disini Tidak Menerapkan DFD Dual Force Drug Jadi Hanya Bagian Depan Saja Drugnya Kalau Yang Ini Adalah Yang Paling Gampang Jadi Kita Tinggal Membuka Seperti Ini Kita Sudah Bisa Mengakses Terkecil Membuka Membuka Apabila Drug Wasser Terkena Cipratan Air Atau Terkena Pasir Seperti Kemasukan Pasir Pada Bagian Dalamnya Jadi Kita Bisa Membersihkannya Dengan Mudah Untuk Size Shimano Stella Yang Ukurannya Kecil Kemudian 5000 Dan 6000 Ini Sama Seperti Ini Disini Sudah Menerapkan Sistem Dual Force Drug Jadi 5000 Dan 6000 Sama Hanya Beda Ukuran Sepul Saja Jadi Cara Membukanya Untuk Bagian Depan Sama Kita Tinggal Buka Clip Terlebih Dahulu Kita Kemudian Kita Bisa Dorong Dari Depan Dari Belakang Maksud Saya Untuk Mendorong Komponen Dragwasser Pada Bagian Depan Jadi Seperti Ini Disini Anda Sudah Bisa Mengakses Semua Dragwasser Kemudian Bisa Membersihkan Dan Memberikan Pelumas Sedangkan Untuk Bagian Drag Dragwasser Pada Bagian Belakang Kita Harus Membuka Semua Baut Yang Ada Disini Oke Kita Buka Bautnya Seperti Ini Supaya Kita Bisa Membuka Cover Kemudian Mengakses Dragwasser Pada Bagian Belakang Untuk Sistem Drag Stella 6000 Ini Diadopsi Oleh Saragosa Dan Twin Power Jadi Apabila Anda Memiliki Shimano Saragosa Kemudian Shimano Twin Power Maka Sistem Dragnya Sama Seperti Ini Oke Setelah Dibuka Bautnya Kita Bisa Mengeluarkan Drag Bagian Belakang Seperti Ini Jadi Jadi Disini Cukup Mudah Dan Hati Hati Disini Terdapat Kliker Kliker Dan Pir Jadi Jangan Sampai Kliker Dan Pir Loncat Dua Dua Kliker Seperti Ini Oke Jadi Saya Langsung Pasang Kembali Untuk Membersihkannya Bisa Menggunakan Tisu Kemudian Cairan Pembersih Apabila Terlalu Kotor Tapi Untuk Ini Saya Rasa Saya Tidak Melakukan Pembersihan Hanya Cara Melakukan Pembongkaran Saja Kemudian Cara Memasangnya Kita Balikan Seperti Ini Supaya Pir Kliker Tadi Tidak Jatuh Oke Kemudian Pasang Label X Tough Drag Kemudian Bisa Kita Kencangkan Seperti Ini Jadi Cukup Mudah Untuk Size 5000 Dan 6000 Untuk Melakukan Pembersihan Dragwasser Karena Bisa Saya Sebutkan Bahwa Dragwasser Ini Letaknya Di Sebelah Depan Jadi Dia Sangat Gampang Sekali Kemasukan Air Kemudian Terkena Pasir Dan Lain Lain Jadi Apabila Anda Memiliki Rail Salah Satu Hal Yang Penting Adalah Bisa Melakukan Pembersihan Untuk Area Dragwasser Oke Itu Pada Size 5000 Dan 6000 Anda Bisa Melakukannya Dengan Cara Yang Sama Kemudian Lanjut Lagi Ke Size 8000 10000 Dan 14000 Ini Sama Dragnya Seperti Ini Yang Size 10000 Saya Tidak Ada Sample Sehingga Sample 8000 Dan 14000 Saja Saya Rasa Sudah Cukup Ini Cara Membukanya Beda Lagi Cara Membukanya Seperti Ini Untuk Setelah Size 8000 10000 Dan 14000 Cara Membukanya Bisa Menggunakan Tang Seperti Ini Jadi Disini Terdapat Dua Lubang Bisa Menggunakan Tang Kemudian Tangnya Kita Putar Tapi Pastikan Bahwa Ujung Tang Disini Halus Sehingga Ujung Tang Ini Tidak Akan Membuat Lobang Yang Ada Disini Cacat Pastikan Dihaluskan Terlebih dahulu Seperti Tang Ini Sudah Saya Haluskan Jadi Tidak Akan Mungkin Dia Cacat Atau Cara Lain Bisa Menggunakan Karet Seperti Ini Karet Ban Yang Sudah Dipotong Jadi Dimasukkan Jadi Kita Tinggal Memutarnya Dengan Tangan Biasanya Ini Bisa Juga Dilakukan Ya Seperti Ini Cuman Kadang-kadang Sedikit Agak Keras Dia Jadi Tergantung Kekuatan Tangan Kita Apabila Kita Kuat Memutarnya Maka Ini Bisa Berputar Seperti Ini Jadi Bisa Dengan Mudah Saya Buka Menggunakan Karet Seperti Ini Bisa Dicoba Tapi Tidak Semua Reel Terutama Reel Baru Dimana Dia Sangat Kuat Sekali Kalau Untuk Reel Yang Sudah Pernah Dibuka Kemudian Bersih Kondisinya Itu Bisa Dengan Gampang Kita Melakukan Pembukaan Drag Wasser Pada Bagian Belakang Setelah Kita Buka Kita Bisa Mendorong Seperti Ini Oke Terdapat Bearing Kemudian Disini Rubber Seal Kemudian Kita Bisa Mengakses Drag Wasser Seperti ini Membersihkannya Dan Memberikannya Grease Sedangkan Untuk Bagian Depan Sama Seperti Stella Yang 6000 dan 5000 Kita Bisa Membukanya Kemudian Kita Bisa Mengakses Drag Wasser Melakukan Pembersihan Regress Kemudian Kita Pasang Kembali Oke Untuk Mempercepat Saya Akan Taruh Saja Dulu Kemudian Lanjut Ke Stella 18000 Ini Adalah Size Besar Dimana Stella 18 20 Dan 30 Kalau tidak Salah Ukurannya Merupakan Size Stella Besar Dimana Memiliki Model Drag Yang Berbeda Juga Jadi Kita Tidak Bisa Disini Menggunakan Tang Seperti Ini Karena Dia Tidak Terdapat Lobang Tapi Bisa Disiasati Dengan Cara Membuat Alat Bantu Untuk Membuka Jadi Saya Membuat Alat Seperti Ini Terbuat Dari Pipa Saya Mudip Kemudian Saya Bikinkan Lubang Gerigi Sehingga Saya Bisa Menempatkan Lubang Daripada Pipa Pada Posisi Benjolan Dari Penutup Dragwasar Bagian Belakang Untuk Stella 18000 Jadi Caranya Seperti Ini Jadi Menggunakan Bantuan Pipa Seperti Ini Memudahkan Saya Untuk Melakukan Pembukaan Dragwasar Stella 18000 Untuk Size Besar Jadi Bentuknya Seperti Ini Kemudian Kita Bisa Mengakses Semua Dragwasar Pada Bagian Belakang Dan Seperti Ini Untuk Bagian Depan Sama Seperti Stella Yang 14000 8000 Atau 10000 Jadi Tidak Perlu Saya Contohkan Lagi Jadi Demikian Bahwa Cara Membuka Dragwasar Pada Masing-masing Stella Dengan Size Yang Berbeda Itu Memiliki Cara Yang Berbeda Bahkan Ada Yang Menggunakan Alat Berbeda Sehingga Pembukaan Dragwasar Atau Maintenance Untuk Membersihkannya Ini Bisa Kita Lakukan Sendiri Tanpa Harus Mencari Mekanik Rill Ataupun Jasa Service Maintenance Rill Kita Tau Sendiri Bahwa Beberapa Mekanik Rill Biasanya Memiliki Antrean Yang Panjang Sehingga Tidak Bisa Mengerjakannya Dengan Cepat Terlebih Lagi Mengerjakan Rill High End Seperti Saltiga Kemudian Shimano Stella Kita Tidak Bisa Sembarangan Melakukannya Jadi Diperlukan Tingkat Ketelitian Dan Kemudian Sistem Kerja Yang Rapi Dan Terorganisir Jadi Kira-kira Seperti itu Jadi Curhat Saya Maklum Saat ini Ada Sekitar 70 Rill Yang Ada Di Workshop Saya Dan Sedang Ngantri Bisa Dibayangkan Jadi Mohon Bersabar Bagi Teman-teman Yang Melakukan Service Maintenance Rill Di Saya Saya Akan Tetap Kerjakan Secepat Dan Sebisa Mungkin Di Sela-sela Kesibukan Saya Oke Terakhir Saya Akan Pasang Twin Power Terakhir Masukkan bearing Key washer Drag washer Kemudian Cover seal dari drag washer Selanjutnya Kita pasang clicker seperti ini Kemudian kita bisa putar Oke gunakan karet seperti ini Oke dan sudah selesai Jadi cukup mudah bukan untuk Melakukan service maintenance Untuk drag washer simanostella Oke demikian video yang bisa saya sampaikan Jadi ini bukan saja sekedar pamer stella Tapi video saya tetap ada manfaatnya Meskipun hanya sebatas Membuka dan memasang Drag washer simanostella Oke jangan lupa untuk like dan subscribe videonya Saya Dini Nadalung Sampai bertemu lagi pada video-video saya yang lainnya Sekian dan terima kasih